Uniknya saat berada disini, saya bisa melihat berbagai macam bentuk manusia Dengan lokat bicara yang berbeda, bahasa yang berbeda Sangat unik dan sangat amazing banget bagi ini Oke guys, banyak banget ya sekarang masya Allah di akhir tahun ini yang liburan ke Malaysia Asli bikin iri aja ya guys ya Istilahnya bisa jalan-jalan ketika liburan akhir tahun gitu kan Dengan keluarga atau sendiri ya guys ya Buat yang jomblo ya kan Kalau yang udah nikah itu bersama keluarga Oh my god, itu bikin kita itu kayak iri gitu ya guys ya Maksudnya ya gimana ya guys ya Ya gitu lah Oke, tanpa berlama-lama kita akan reaksi sebuah video Daripada Barokah Omah channelnya ya guys ya Dan disini, a day in my life in Malaysia guys ya Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Saya healing dengan suami Oh, dengan suami, Masya Allah Untuk ikut turnamen catur yang ada di Penang Ini sudah ada di Bandara Jawa Oh, ada turnamen catur guys Jadi bukan liburan aja, tapi disini ada turnamen Dan kita langsung menuju check-innya untuk memastikan Bawaan kita tidak lebih dari 7 kg Oke Yuk, kita siap untuk masuk ke pesawat Wow Sudah ada di dalam pesawat Wah, untuk banget aku Karena bangun jam 3 pagi Demi tidak ketinggalan pesawat Ini put untuk membeli tiket KL Express menuju KL Center Nah, kita selfie-selfie dulu Sebelum kita lanjut sambil menunggu jam kereta datang Oke Nah, ini keretanya akan datang dalam waktu 20 menit Kita tunggu ya Karena sudah sampai keretanya sudah tiba Dan mari kita masuk Wow, keretanya bagus sekali Dan tidak berjubel ya Suantai Bisa menikmati kereta mahal ini kayaknya Waduh Karena dia langsung menuju ke KL Center tanpa berhenti-berhenti Alhamdulillah guys Hari ini saya ada di Malaysia Bersama suami Jadi mungkin kalau hemat ya harganya itu menaiknya ini guys kereta gitu kan Sekarang kita landing Kita ekspresnya menuju sejauh 44 km Kita berdana waktu kira-kira mungkin 30 menit Oke Mari kita nikmati perjalanan ini Amin Terima kasih Sampai di KL Center Hal yang paling putih Cari minum air putih Allah haus banget Kita kelaparan Kita makan nasi lemak Magdi Nasi lemak Kalau disini Magdi itu ada Nasi uduk guys Sama aja sih Nasi lemak Tapi paling enak emang makan yang di resto biasa sih Nggak di Magdi gini Alhamdulillah Nasi lemak 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 Waduh Lanjut Check-in hotel di Hotel Pudu Hotel Pudu Kita ada di lantai 8 Dan kita akan istirahat sebentar Sholat Juhur Sholat Ashar Setelah itu nanti kita akan jalan lagi Menuju Petronas Oke Mau lihat sekitaran Malaysia seperti apa ya Yuk Tak tunjukin Room tournya seperti apa Yang kita akan Menginap nanti malam Nah Alhamdulillah Bersih Mesku nggak besar Tapi bersih Enak banget Nyaman kamarnya Waduh Sip Markku sip Untuk beristirahat Setelah perjalanan yang jauh Sekali Siap Ngemol di Petronas Waduh Akhirnya bisa melihat dengan mata Ya Allah Tengahnya menerap Petronas yang ada di Waduh Wow Dan ini ada pohon natal yang gede Super gede banget Gede banget Ini menjelang natal Uniknya saat berada disini Saya bisa melihat berbagai macam Bentuk manusia Dengan Lokat bicara yang berbeda Bahasa yang berbeda Sangat unik Dan sangat Amazing banget Bagi Air mancingnya Orang juga Itu ada Semangat yang lagi berkiri Oh Oh Cantik Asli pas fotonya Guys Wow Air mancingnya Api Hari ini Kita ada Di depan Menara Petronas Menaranya tuh Menaranya Menaranya Menara Petronas Wow Kita ada disini Dengan suamiku Eh Suamiku Teronok ya Teronok Teronok Tak lupa Cari spot terbaik Untuk bisa mendapatkan Viewnya Petronas Betronas Ini dia Wajib itu foto-foto Ini penampakan Petronas Di malam hari Seperti ini Tetap amazing Berdiri Kokos Bawang Di antara Di antara Petronas Pelih minum Dan aneka Snack dulu Di 77 Kalau di Indonesia Ini Indomark Jauh-jauh Di Malaysia Jajan Eskrimnya Tetap Sundai Strawberry Seperti ini Seperti inilah Penampakan Menara Petronas Di malam hari Dengan lampunya Yang keren Dan ini Di depan mallnya Yang udah di pinggir jalan Tapi ini masih belum kelihatan Banget lampunya Kurang malam Super duper Keren banget Ini masih agak sore Sekitar jam delapanan Kita janjian Dengan teman suami Yang tinggal di Malaysia Sudah 16 tahun Tuh Wow Itu dia orangnya 16 tahun Tantusnya sekali Mereka mengobrol Tentang Foto Yang ada di grup Mereka Tentang restorasi Foto Temu teman lama Dan kita mau Naik ke Petronas Oke Ini adalah Penampakan Begitu kita masuk Kedalam pintu utama Kita bisa disambut Oleh Berjajar lift Yang menuju ke Petronas Oke Tapi kita berencana Untuk makan malam aja dulu Nah tuh Bisa kalian lihat Berbagai macam manusia Dengan berbagai macam Bentuknya Iya betul Suamiku masih asik Mengobrol dengan temannya Hahaha Mau pelayu padang Oh Wah apa itu guys Itu apa itu guys Yang kita pisang tadi Itu apa ya Kayaknya Sepal gitu ya Tergejut aku dengan Porsi yang sangat jumbo Dan piringnya gue gede Jalan-jalan di Petronas Ditutup dengan Makan malam Nah enak banget ini Dengan Teman suami Menunya Wow Kita ada di Book courtnya Petronas Jadi food court dia Alhamdulillah Wah Iya ini Redagas enak itu Maka dimakan sih Suasana mal Tampak dari atas Berbagai macam Ornamen yang menjelang Dari Natal Ini Sebelum malnya Yang luar biasa Kita nyebrang Menuju mal Berikutnya Ini Mal Nuansa Fountain Karena semua Ornamennya Pernak-pernak Serba pink Keren banget Bagus sih Beda Beda Konsepilnya kan Hijau gitu kan Ini pink Wow Wow Oh Enggak Gila Ini jauh-jauh Untuk Menikmati Mallnya Petronas Puas jalan Di mall Depannya Petronas Kita balik lagi Di pelataran Petronas Yang makin Ramai Dan kita Selfie-selfie Dulu Dengan Itu yang bikin Menggai Itu lampu-lampunya Pulang Udah Terima kasih pak Lalu Ini ada naik bis Gratis Tapi Tidak sesuai ekspektasi Ternyata tidak Sampai di dekat Hotel kita Jadi kita Agak Saser Di situ Ternyata Jalan lah Jalan jauh Game Port Tidak Saser Gak Gak Saser Masih Jangan Tapi ya Bagus Kalau ada bis Gratis Ini Kalau gak Sampai Ketempat Tapi antrinya Bro Luar biasa Banget Orang Lepas Keren banget Ada yang Chicken Ada yang Beef Tapi Antrinya Satu jam Selamat 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 ini jam 1 11 malam ini jalan lakon Indonesia iya banyak oke iya banyak orang Indonesia ini ada di seluruh jalan lainnya Sabtu malam ramai sebanyak jalan padahal teman-teman kemarin pas saya live gitu kan teman-teman pasti ngomong gak mungkin aja orang Malaysia itu tidur di awal waktu pasti jam 12 ternyata kita kesasarkan ya Allah ini sudah jam 11 lebih tapi kita tidak tahu mau jalan kemana akhirnya kita pesan krep nah lucunya ternyata itu hotel kita jaraknya tinggal cuma setengah kilo tok Allah alright guys selesai videonya dan itulah tadi daripada Baraka oh my guys ya dan Masya Allah perjalanannya sangat menyenangkan ya hari pertama langsung di mana dibawa jalan-jalan aja gitu dan kesasar tapi ya itulah guys kalau saya pakai map Google Map itu sangat membantu sekali jadi kita tahu nih hotel kita di mana gitu kan ya begitulah dan itu pengalaman tourgate saya maksudnya ketika saya kesasar pasti menggunakan Google Maps tapi kalau gak ada yaudah kita tinggal tanya orang hotel ini di mana gitu kan nah gitu tapi kalau kayak tadi gak ada orang sama sekali oh my god itu sangat susah sekali guys makanya kita harus ada Google Maps itu ataupun ya tempat-tempat apa namanya aplikasi-aplikasi lain seperti itu oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax